Kita wali informasi pertama, pemirsa diduga akibat kosleting listrik 5 rumah panggung di pemukiman padat penduduk di Kecamatan Mapi, Lipolewali Mandar, Sulawesi Barat, di lahap api minggu siang kemarin. Sejumlah warga listri sambil berupaya menyelamatkan barang berharga miliknya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah detik-detik api saat melahap salah satu rumah warga di desa Bonra, Kecamatan Mapi, Lipolewali Mandar. Namun kobaran api cepat membesar lantaran rumah tersebut terbuat dari bahan kayu hingga merembet ke rumah lainnya. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan barang berharga dan perabot mereka dari kobaran api. Beberapa warga bahkan terlihat histeris melihat rumah mereka ludas di lap api tanpa bisa berbuat banyak dikarenakan minimnya sumber air di lokasi. Hanya dalam waktu 30 menit, 5 rumah warga di pemukiman padat penduduk ini hangus di lap si jago merah. Lokasi yang cukup jauh membuat petugas pemadam kebakaran tiba, usai seluruh bangunan rumah telah hangus terbakar. Namun untuk mencegah api yang masih terlihat menyalah di beberapa titik, petugas damkar melakukan penyemprotan dan proses pendinginan. Menurut saksi mata, api berasal dari salah satu rumah warga, tepatnya di bagian dapur. Diduga api akibat adanya hubungan arus pendek listrik. Ini kurang-kurangnya, kurang-kurangnya, tapi jelas api dari belakang, terus merendek ke depan. Jadi, tidak telpon pemadam sementara di alam, kok. Saat kebakaran, kebanyakan pemilik rumah sedang bekerja di ladang dan di lokasi tambang galiansi. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk sementara, delapan kepala keluarga yang terdampak ditampung di rumah warga sekitar dan di dalam tenda darurat. Dari Polewali Mandarhusar, Sainal Ayus, melaporkan.